Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan, pesukanya telah mendapatkan perlawanan dari serangan kelompok teror di wilayah Bryansk perbatasan Ukraina. Putin pun menuding bahwa Ukraina adalah dalang di balik serangan ini. Ia pun bersumpah akan membalas tindakan ini dan menghancurkan kelompok tersebut. Dalam pidatonya, Putin mengungkapkan dugaan bahwa aksi kelompok tersebut dilakukan oleh pihak-pihak yang ingin merampau sejarah dan bahasa Rusia. Putin menggambarkan bahwa serangan kelompok tersebut dilakukan secara ajak, termasuk mengarah ke anak-anak dan kendaraan milik warga. Di tempat yang berbeda, penasehat Presiden Ukraina Mikhailo Podoliak membantah tuduhan Putin tersebut. Ia menyampaikan, Rusia hanya ingin menakut-nakuti rakyatnya untuk menjustifikasi serangan ke negara lain. Sementara jurubicara intelijen militer Ukraina Andriy Yusof menyatakan, bahwa susunan kelompok sabotase tersebut justru menandai adanya perselisihan internal di Rusia. Sebelumnya, Gubernur Brians Alexander Bogomas mengungkapkan bahwa beberapa orang Ukraina dilaporkan melakukan penembakan dan membunuh satu orang warga, serta melukai seorang anak. Sementara itu, dalam dua video yang beredar, orang-orang bersenjata yang menyebut dirinya sebagai korps sukarelawan Rusia ini, menyatakan bahwa mereka telah melintasi perbatasan untuk melakukan perlawanan. Orang-orang bersenjata tersebut meminta rakyat Rusia untuk mengangkat senjata dan bangkit melawan pemerintah. Jurubicara Kremlin Dmitry Peskov pun menyatakan, bahwa lembaga penegak hukum akan mencari tahu siapa dalam dari grup ini. Terima kasih telah menonton!